Kami hadirkan data seputar indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan pertama hari ini Pemirsa Rabu tanggal 16 Oktober di mana Pemirsa IHSG terpantau mengalami penguatan tipis hanya 0,1 poin atau 0,00 persen ke posisi 7.627,0. Sementara itu Pemirsa sempat menyentuh tertingginya Pemirsa level tertingginya di 7.658,3 dan level terendahnya di 7.616,6. Dan Pemirsa bicara mengenai rupiah ini posisinya cukup melemah terhadap USD atau melemah 0,3 persen atau minus 47 poin ke posisi 15.528. Sementara itu Pemirsa berbicara mengenai saham-saham yang menguat cukup signifikan atau top gainers pada penutupan perdagangan sesi pertama kali ini adalah Gotoh dengan penguatan 1,52 persen, saham Pani menguat 2,69 persen, kemudian Brent menguat 3,05 persen, dan Wika menguat 2,48 persen. Sementara itu top losers Pemirsa atau saham-saham yang melemah cukup signifikan datang dari BRMS dengan pelemahan 1,39 persen, Saham bumi melemah 2,86 persen, TCPI melemah 2,4 persen, dan PTBA melemah 1,29 persen. Dari sektoral Pemirsa pergerakan sektoral terlihat yang mengalami penguatan adalah teknologi dengan penguatan 0,89 persen, disusul infrastruktur dengan penguatan 0,81 persen, sementara sektor yang melemah adalah energi dengan pelemahan 0,52 persen, dan keuangan melemah 0,4 persen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.